Sepanjang 3 km tumpukan sampah menutup sungai di kawasan Asemrowo. Sampah rumah tangga ini membuat sungai terhambat dan banjir di rumah warga sekitar. Hingga saat ini belum ada penanganan dari pihak pemerintah kota Surabaya terkait penanganan sampah ini. Salah satu anggota Dewan DPRD Surabaya hanya bisa melihat terkait sampah yang menutup sungai hingga sepanjang 3 km. Sampah rumah tangga ini tidak bergerak karena sungai yang didalamnya tersumbat ribuan sampah. Warga RW8 Kelurahan Asemrowo mengaku sudah melaporkannya ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya namun belum ada progres pembersihan sampah tersebut. Pihak Kecamatan Asemrowo dan Sukomanunggal sering melihat lokasi namun juga tidak membuahkan hasil. Lokasi sungai yang masuk ke pemukiman memang sulit dijangkau oleh kendaraan berat. Warga sudah sering melakukan kerja bakti namun produksi sampah yang menumpuk di sungai selalu datang pasca kerja bakti. Masalah lingkungan tentunya yang dimaksud warga kami dari wilayah RW8 Kelurahan Asemrowo memang dari dulu bukan berbulan-bulan tapi bertahun-tahun baik kita pertemuan dengan tingkat RT selalu apa yang diutarakan ya lingkungan ini sungai yang selalu menumpuk sampah dan mengabungkan banjir yang begitu risikonya di wilayah kami. Jadi kalau ada banjir di wilayah kami itu enggak bisa surut dalam seketika atau hitungan jam tapi kita sampai 2-3 hari. Nah memang yang kita bahas saya selaku Ketua RW8 ini baik masukan atau usulan dari RRT kami yang terdiri dari 10 RT kebanyakan memang yang diangkat isu adalah sungai. Nah kita sudah beberapa kali bahkan tidak bisa terhitung lagi kita sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan memang ada respon untuk turun ke lapangan tapi pada kenyataannya apa yang kita harapkan bertahun-tahun ini kan tidak pernah ada resali sama sekali gitu. Dan harapan kami sebagai pengurus RW8 mohon untuk segera mungkin karena ini sifatnya bagi kami sudah urgen. Anggota Komisi CDPR di Surabaya Muhammad Mahmud akan melaporkan temuan ini kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas PU Binamarga Pematusan Kota Surabaya. Fakta yang disaksikan saat ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ini menurut saya sangat unik di mana wali kota setiap bulan menerima penghargaan dari dunia internasional bukan cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara lain tapi di satu sisi ketika saya lihat seperti ini ada sungai yang penuh sampah tidak ada ruang sama sekali dan panjangnya hampir 2 kilo. Nah ini sangat unik sekali kontraproduktif ya sehingga wali kota ini saya berharap bisa mengkoordinasi antar kecamatan, antar lurah membantu solusi untuk masalah ini dan antar dinas, dinas pekerjaan umum sama dinas kebersihan untuk bisa mengatasi masalahnya. Tidak mungkin warga sendiri bisa mengatasi sampah yang panjangnya sampai 2 kilo di sungai ini. Ini di sungai Asemrowo, masuk Surabaya di RW8 sehingga sangat ironis lah kalau misalnya seperti ini ternyata menjadi hiasan tersendiri di kota ini. Dewan meminta kepada warga agar menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai. Sama saja jika Pemkot sudah membersihkan namun warga tidak memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Terima kasih.